Masak tumis kangkung dan ayam goreng buat bikin sarapan dan bekal suami Dan ini sekitar jam 6 pagi, disini aku mau bukain gorden dan jendela dulu Kalau jam segini tuh enak banget kan, bukain jendela Ini langsung aja aku ke dapur, aku mau bikin sarapan sekaligus bekal suami juga Hari ini tuh menu-nya tuh tumis kangkung sama ayam goreng Ini kangkungnya tuh kayak agak layu gitu ya, padahal baru kemarin aku beli Mungkin pas aku masukin kulkasnya tuh, aku masukinnya tuh pake plastik doang Makanya bisa agak layu kayak gitu, tapi gak apa-apa sih, tetap enak Ini juga langsung aku irisin bawang merah, bawang putih, cabai, sama tomat Ini perbawangan sama cabainya udah aku cuci duluan ya tadi guys Terus aku sisain tadi sedikit buat nanti bikin sambal Lanjut deh untuk kangkungnya, langsung aku cuci Dan aku cucinya berkali-kali ya, biar tambah bersih Nah disini langsung pertama aku mau goreng ayam dulu Ini juga aku taburin tepung dulu, biar nanti masakan tuh gak terlalu nyipat Nah untuk kompor sebelahnya disini langsung aku mau tumis kangkung Pokoknya biar cepet aja guys, kan kalau pagi ini harus buru-buru gitu loh Nah ini cara masakan aku ya guys, aku tuh kalau tumis kangkung bikin kuahnya dulu Baru nanti pasikin kangkungnya Nggak tau kenapa menurut aku cara kayak gini tuh jadi jauh lebih enak, beda aja gitu rasanya Nah ini juga ayamku udah mateng, tenang ya guys Walaupun ayamnya itu gak diungkep dulu Tapi ini tuh mateng kok sampai ke dalam Nah ini juga langsung aku ulek sambalnya Dan disini juga aku langsung mau nyiapin sarapan sekaligus bukal suami nanti Tadi juga suami udah nyuci baju, jadi tinggal masukin ke mesin pengering Dan untuk bagian kamar sama ruang tamu juga udah dibersihin sama suami Pas suami berangkat kerja, aku sopok banget sama teras aku yang kotor Soalnya malam tadi tuh hujan deras, ditambah motor suami tuh di teras Jadi aku siram-siram aja pake air dan aku gosok-gosok pake sapu biar bersih Dan ini juga aku mau nyemprotin ruangan biar wangi Sampai jumpa di video selanjutnya